Menjelang New Normal, protokol kesehatan untuk kegiatan di tempat dan fasilitas umum terus diperbarui. Kali ini, industri pertunjukan musik mendapat lampu hijau untuk kembali bergerak. Sebenarnya, mayoritas isi protokol kesehatan di tempat pertemuan atau event ini sama seperti protokol pada fasilitas umum lainnya. Antara lain, kewajiban menjaga jarak minimum 1 meter, memakai masker, dan menyediakan tempat cuci tangan. Kalau yang standarnya memang melakukan disinfeksi terhadap venue, kemudian mengecek suhu penonton dari thermal gun, kemudian menyiapkan cuci tangan. Jadi, fasilitas cuci tangan yang terdapat di pintu masuk sebelum venue, dan juga di dalamnya. Kalau di dalamnya, otomatis di toilet sudah ada. Di dalam, nanti kita menerapkan physical distancing. Jadi, kita atur nanti kapasitasnya juga kita reduce dari 50 persen. Dari kapasitas kita sekarang normalnya 500 orang. Kalau 50 persennya berarti 250. Tapi, pernah nggak terbayang sebuah konser melarang penontonnya menikmati musik sambil berdiri? Selain mengurangi jumlah pengunjung hingga 50 persen, dan menjaga jarak 1 meter antar penonton, protokol ini memiliki poin spesifik yang cukup menarik. Tepatnya, pada poin 12, subpoin C. Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung atau penonton berdiri, seperti kelas festival, dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak. Demikian kutipan poin tersebut. Protokol kesehatan ini diterima oleh para pekerja industri pertunjukan musik dengan lapang dada. Bisa kembali bekerja, meski dengan berbagai pembatasan, merupakan titik terang. Iya, kebetulan kita udah dapet protokol kesehatan terbaru dari KMNKC yang terbit sejumat lalu. Dan memang, itu yang udah ditunggu-tunggu oleh kami di bidang showbiz. Jadi, di e-block kita menyebutnya bukan new normal, tapi responsible reopening. Persiapannya sendiri sih dengan kita sudah merespons protokol tersebut, tentunya kita mempersiapkan di venue. M-block lighthouse itu rencananya nanti memang akan comply dengan protokol. Kemudian mengatur masuk ya. Jadi, antara pintu masuk dengan pintu keluar itu tidak sama. Jadi, memang one-way nanti. Dari 250 itu duduk. Physical distancing-nya satu meter antar kursi. Kalau mengenai sistem pembelian tiket, kebetulan memang tempat ini juga di M-block seluruhnya sudah endless. Jadi, mulai dari makanan, minuman itu dibeli dengan kartu dan juga tiket pertunjukan dengan online ya. Rencananya di Juli kita, kalau memang udah dijitkan langsung gaspol ya, bikin konten sesuai dengan konten responsible reopening yang kita punya. Di sisi lain, hal ini memicu perdebatan tentang untung rugi bagi penyelenggara. Yang paling gampang aja sih karena direduksi ya juga penontonnya kapasitasnya otomatis jadinya penjualan tiket berkurang 50%. Nah, penjualan tiket 50%, tapi production cost kita tetap 100% untuk menyelenggarakan show ya, untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar honor artis, untuk menyediakan peralatan dan penelenggapan konser. Jadi, ada interval 50% ya, ada gap 50% antara kos dengan pendapatan. Kebetulan saya juga manajer band gitu kan seringai, kalau untuk band-band yang lain, yang di luar seringai, itu mungkin mereka masih bisa melakukan konser live streaming atau virtual konser gitu ya. Cuma, dari yang saya dapatkan ya, beberapa pengalaman teman-teman itu, menurut mereka tetap tidak bisa menggantikan konser offline ya, atau konser yang benar-benar dilakukan ini. Jadi, berhadapan dengan penonton, ada vibe di situ, ya ada intimacy, ada interaksi, jadi memang nggak akan pernah bisa tergantikan. Jadi, sifatnya ya, cuma mitigasi aja ya kalau konser virtual itu. Sama satu lagi yang paling penting ya, kalau tempat-tempat kecil, mungkin bisa recover lebih cepat gitu. Tapi kalau bicara festival musik, outdoor yang melibatkan ribuan penonton, yang melibatkan banyak artis, itu saya melihatnya pengorganisasiannya, acaranya akan jauh lagi rumit dengan protokol yang telah diluarkan. Dengan SOP yang baru, production cost-nya itu akan semakin besar kalau untuk yang festival outdoor ya. Jadi, menurut saya, nggak akan menguntungkan buat promotornya untuk mereka membuat sebuah festival musik. Jadi, ini bukan cuma di Indonesia, tapi di Amerika ya, dengan Live Nation, mereka juga mengosongkan kalender 2020 untuk seluruh festival musik, konser, gitu. Dan dipindahin semua ke 2021. 2021 juga masih tentatif, jadi ya. Festival musik tahun ini memang banyak yang dibatalkan, termasuk misalnya Be The Fast. Namun, Synchronize 2020 masih mempertahankan rencana. Panitia menyatakan hingga saat ini masih terus mencari opsi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat, dengan mengendepankan kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Pihak Synchronize sendiri saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan juga berbagai pihak, meyakinkan atau kita berkoordinasi memungkinkan nggak kita juga sedang proses sebenarnya sekarang lagi by detail untuk memahami protokolnya seperti apa. Once, ketika memang sudah ada jawaban dari pemerintah, maka implementasinya ini akan kita sampaikan kepada pihak artis dan juga pihak penonton, gitu. Semua sedang berproses kami, semua sedang berproses. Kebetulan Synchronize ini sekarang juga sedang berdiskusi dengan para pihak promotor lain. Kita memiliki namanya Tokja. Terima kasih telah menonton!